selamat menikmati saya akan memberikan sedikit cara bagaimana cara membuat SKP tahun 2020 pada aplikasi e-master Provinsi Jawa Timur jadi yang pertama kita lakukan login dulu, login pada e-master jadi login pada e-master nah pasti pastikan bahwa untuk warnanya ini adalah yang berwarna biru jadi untuk lokal area PNS jadi bukan yang fasilitator nah ini yang warna biru adalah untuk area PNS atau login mandiri tapi nanti kalau yang warnanya ini yang warna hitam ini adalah login untuk fasilitator fasilitator atau admin atau operator sekolah yang menangani masalah e-master jadi ini operator e-master jadi bukan operator dapodik ataupun operator yang lainnya jadi ini untuk area kita sebutnya fasilitator e-master atau adminnya nah kalau seperti ini ini hanya bisa digunakan untuk login admin nah tapi untuk UPS atau untuk PNS secara mandiri itu menggunakan tanpa slash fasilitator jadi yang warnanya biru seperti ini baik selanjutnya silakan kita login dulu ya kita login masukkan NIP dan passwordnya nah ini kita masuk dulu nah ini masuk kita kasih nama ya bisa ada sebuah contoh ini Undang Seriati nah selanjutnya untuk membuat SKP tahun 2020 nah itu syaratnya pertama kita klik dulu SKP ini ya ini ya ini sudah tahunnya 2020 jadi sudah 2020 untuk investasi kerja pasaran tahun 2020 nah ini karena untuk tahun 2020 semua sudah menggunakan SKP online yang dikerjakan pada aplikasi e-master Provinsi Jawa Timur nah yang pertama kita lihat dulu di setting tahun SKP nah ini setting SKP sudah 2020 nah yang kedua ini masuk ke informasi SKP nah yang perlu diperhatikan adalah ini capaian SKP dan penerimaan berlagu belum dibuat 2019 mau diselesaikan nah ini ada beberapa perseratan jadi sebelum bisa melaksanakan pembuatan SKP tahun 2020 itu untuk semua SKP yang ditahun di 2019 itu semuanya harus dihapus jadi yang ada di sini kalau kita cek di sasaran SKP ini yang 2020 tidak ada nah tapi ternyata ketika kita mau membuat di informasi SKP kita disuruh untuk menyelesaikan yang tahun 2019 nah itu caranya yang pertama kita setting tahun SKP dulu ini kita masukkan di tahun 2019 kita klik OK nah seperti ini ya ini sudah kembali ke tahun 2019 yang kedua kita masuk di informasi SKP nah ini nah ternyata di sini posisinya masih aktif ini masih aktif posisinya terus yang kedua di target target kerjanya nah ini di target kerjanya itu ternyata masih ada semua untuk target kerjanya nah ini untuk target kerja atau sasaran kerja itu ternyata di 2019 itu masih ada artinya ini nanti tidak bisa dilakukan pembuatan SKP tahun 2020 karena yang tahun 2019 itu masih belum diselesaikan ya yang perlu diperhatikan juga ini adalah verifikasi atasan seperti ini kalau verifikasi atasan itu BV atau belum diverifikasi maka ini untuk SKP bisa langsung di hapus atau di delete tapi kalau nanti statusnya itu terverifikasi atau disetujui maka ini tidak akan bisa muncul tombol delete jadi ini nanti akan hilang kita kasih contoh dulu seperti ini ya ini yang statusnya atasnya masih BV atau belum diverifikasi oleh atasan nah nanti kalau sudah diverifikasi sama atasan kita nanti minta bantuan ke fasilitator sekolahnya jadi untuk diturunkan statusnya biar ini bisa di edit kembali nah bagi yang sudah bisa seperti ini nah ini tinggal di hapus saja nah ini tinggal di delete seperti ini nah nanti ini semuanya harus di delete ini juga di delete nah ini juga di delete jadi yang SKP tahun 2019 itu semuanya harus di hapus jadi tidak boleh ada yang tersisa baik itu di breakdown ataupun di target kerja jadi yang ini di target kerja nanti langkahnya yang pertama adalah ini setting informasi SKP target kerja jadi nanti langkah-langkah ini tidak boleh dilewati jadi harus secara berurutan ini di target kerja dulu target kerja kita hapus semua nah kalau di target kerja ini semua sudah di hapus jadi sudah tidak ada di target kerja kita coba lihat di breakdown mungkin sudah melakukan breakdown ini ya di tombol breakdown di breakdown juga sudah tidak ada terus selanjutnya kita lihat di prestasi kerja di prestasi kerja ini kita lihatnya harus per bulan mungkin ada UPS nya sudah membuat sampai dengan realisasi nah ini kalau sudah tidak ada berarti ini artinya untuk SKP 2019 ini semuanya sudah bersih nah ini sudah bersih jadi ini sudah siap untuk membuat SKP tahun 2020 2020 nah terus kalau sudah bersih semua karena untuk target kerjanya sudah bersih semua maka ini bisa dilanjutkan untuk membuat SKP tahun 2020 yang pertama kita kembali lagi ke sini ya masuk dulu ke informasi SKP nah ini perhatikan disini masih ada informasi SKP tahun 2019 ini juga harus dihapus nah ini ada tombol delete nah nanti kalau ketika ada permasalahan ini hanya ada tombol pengaturan sama ini mengaktifkan data jadi ini ini aktif itu untuk mengaktifkan periodenya ini kalau kita klik tombol aktif nah ini menjadi tidak aktif kalau kita nah kalau kita klik aktifkan lagi maka ini menjadi aktif nah nanti kalau ketika menemui tombol ini tidak ada tombol delete-nya seperti ini itu adanya ada di edit sama aktifkan tombol delete-nya tidak muncul itu berarti di target kerja atau di sasarannya itu berarti masih ada atau belum dihapus nanti caranya seperti tadi jadi dihapus dulu ya kita masuk ke informasi SKP nah ya ini kita delete langsung karena ini masih tahun 2019 langsung kita delete kita oke sudah jadi informasi SKP sudah hilang nah terus selanjutnya kita masuk ke setting tahun SKP seperti ini langsung kita setting di tahun 2020 nah pastikan ya ini di dashboard itu sudah tahunnya 2020 nah ini prestasi kerja tahun 2020 jadi nanti hal pertama yang harus dilakukan untuk urutannya itu adalah pertama adalah setting tahun SKP jadi ini di setting tahun 2020 klik simpan klik oke selanjutnya yang kedua ya setting sudah masuk di prestasi kerja nah itu kita harus urut jadi tidak boleh diloncat kita klik informasi SKP nah ini kalau ada seperti ini nah ini yang teman-teman nah ini SKP tahun 2020 belum dibuka hubungi fasilitator Anda untuk membuka menu tersebut sekurian jabatan Anda harus pick dan telah divalidasi serta disetujui oleh fasilitator nah ini hal pertama yang harus dilakukan adalah menghubungi fasilitatornya atau apa yang namanya admin dari e-master ini kalau seperti ini tidak akan bisa dikerjakan nah nanti di fasilitator itu tugasnya adalah membuka ini ini yang tampilan ini adalah tampilan dari PNS ya ini saya buka lagi satu fasilitatornya kalau muncul seperti ini maka fasilitatornya harus membuka dulu di sini ini saya login di sebagai admin kalau admin ini warnanya hitam nah kalau di EBS Mandiri itu warnanya biru nah ini tugasnya fasilitator jadi disini selamat datang di fasilitatornya nah ketika kita menemui seperti ini SKP nya belum dibuka sama fasilitator maka fasilitator itu yang pertama klik ini SKP nah ini kita masuk disini nah ini jadi setting open SKP jadi ini setting open SKP tahun 2019 nah ini masih 2019 sedangkan yang disini tadi sudah tahun 2020 nah maka ini untuk fasilitator ini tahunnya disetting dulu jadi ini tahunnya disetting dulu karena ini di dashboard masih 2019 ini disetting dulu tahun 2020 kita simpan nah sudah tahun 2020 lanjutnya kita masuk di setting open SKP disini kita klik nah seperti ini ini akan muncul semuanya nama-nama yang bersangkutan nah ini yang perlu diperhatikan untuk fasilitator itu adalah ini status open SKP tahun 2020 ini semuanya masih close nah ini baru ada satu yang dibuka ya terus caranya kita cari saja seperti ini ini namanya adalah indang seriati ya kita open nah ini kita pilih ya ini indang seriati nah ini untuk mengopen ini posisinya status open SKP tahun 2020 itu masih close atau masih ditutup nah untuk membuka atau mengaktifkan itu klik ini ini di centang status open dipilih open ini di set nah ini proses update data berhasil kita akan lihat lagi nah ini ya statusnya sudah open nah ini adalah area dari fasilitator atau admin dari e-master nah selanjutnya kita kembali lagi ke sini ke yang bersangkutan jadi yang PNS yang mau membuat SKP di tahun 2020 nah ini masih seperti ini kita lakukan reload nah ini tombol reload atau refresh ini di refresh ditekan ini nah maka otomatis untuk informasi tadi sudah hilang nah ini artinya sudah bisa membuat SKP tahun 2020 ya jadi langsung kita klik tambah ini tahunnya ya 2020 selanjutnya kita pilih statusnya kesesuaian jabatan dan kinerja ini sama terus yang kedua nama jabatan funksional kita klik select nah disini kita pilih sebagai guru nah guru terus dilihat ini jabatannya apa nah ini yang bersangkutan adalah golongannya 4A kita klik disini 4A guru ahli mati yang 4A ya lalu kita geser ke bawah status informasi SKP kita membuatnya di awal tahun berarti kalau awal tahun 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 nah ini atasan langsungnya kita pilih disesuaikan ini juga disesuaikan kalau sudah seperti ini jadi yang pertama adalah informasi SKP ini tidak boleh dilewati jadi setting informasi SKP ini baru langkah kedua klik simpan nah seperti ini informasi SKP tahun 2020 sudah dibuat jadi seperti ini nah ini kalau sudah seperti ini jangan lupa ini status keaktifannya ya ini masih N atau tidak aktif nah ini nanti akan berpengaruh disini kalau ini statusnya masih N ketika kita membuat target kerja maka ini juga belum muncul tombol tambahnya nah jadi tombol untuk membuat sasaran atau target kerja itu dia belum muncul karena apa? karena di informasi SKP untuk status aktif yang ini masih N atau tidak aktif nah itu caranya untuk mengaktif bagaimana? ini ditekan tombol ini aktifkan nah ini ada edit ada aktifkan ada delete itu di klik tombol aktifkan nah ini sudah sukses nah sehingga untuk periode ini ini sudah aktif atau ya aktif atau ye nah kalau sudah aktif seperti ini tombolnya edit sudah hilang karena dia sudah aktif tapi kalau ini di klik di non aktifkan lagi statusnya N maka muncul tombol edit jadi untuk merubah mungkin ada kesalahan pada atasan kesalahan pada atasan banding dan sebagainya ya jangan lupa status keaktifan harus di ya klik tombol aktifkan sudah ya setelah dari informasi SKP kita selanjutnya masuk ke target kerja nah nanti disini nah disini otomatis ini sudah muncul menu unsur utama unsur limpan dan unsur penunjangnya sudah muncul kalau sudah seperti ini kita bisa membuat SKP tahun 2020 ya nah ini saya kasih contoh saja ini hanya sebuah contoh ya nanti untuk yang sesuai itu silahkan disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing nah ini saya kasih contoh di Bu Endang Srihati saya akan melihat SKP-nya yang saya sebagai atasan adalah SKP tahun 2019 ini ya 2019 ini yang saya sebagai atasan di tahun 2020 nah ini yang pertama ini ya jadi masuk di unsur utama nah ini nanti untuk dasarnya tetap menggunakan ini nanti tetap menggunakan angka kreditnya itu tetap menggunakan aturan yang sama atau yang sama selanjutnya ya jadi yang pertama merencanakan dan melaksanakan pembelajaran jadi ini masuk di unsur utama kita klik unsur utama kita pilih fungsional selanjutnya tugas jabatan kita pilih klik disini nah ini sudah muncul semua nah ini bisa kita melakukan secara apa namanya manual jadi disini merencanakan ya ini merencanakan dan melaksanakan pembelajaran evaluasi hasil ini dan selanjutnya nah ini kalau kita melihat disini ada beberapa kriteria jadi kriteria ada A, B, B, C, K, dan S nah ini nanti yang perlu diperhatikan adalah di sasaran ini kemarin informasinya adalah kita sesuaikan targetnya pada PKG jadi PKG kita itu statusnya itu baik atau amat baik atau cukup atau sedang jadi kita lihat di kriteria ini jadi karena disini ini yang angka kreditnya tinggi kita lihat dulu disini kalau kita lihat ini kalau kita lihat disini yang paling kanan itu ada A, B, B, C, K, dan S ya ini kalau kita lihat sekelas ini angka kreditnya berbeda nah ini kalau kita lihat ini nanti yang dilihat adalah dari PKG-nya jadi dari PKG-nya nah ini kalau kita lihat ini kalau A, B ini unsurnya adalah amat baik ya jadi A, B, amat baik yaitu angka kreditnya 37,18 nah ini nanti kita lihat di di sasaran ini nanti kalau kita melihat itu lihatnya di bagian sini oh sorry ini kurang satu lembar ini ini kurang satu lembar di di periode penilaiannya di apa namanya saya contoh dulu nah ini kurang satu lembar oh sama ini kurang satu lembar ini untuk penilainya ternyata belum di scan nah ini ini nanti ini kalau kita melihat di sini jadi untuk yang sini itu ada A, B, B, C, K, dan S nah ini nanti sebenarnya ini adalah kriteria dari hasil penilaian PKG-nya atau laporan penilaian kinerja guru atau PKG-nya penilaian kinerja guru nah ini nanti kita lihat di sini di nilai capaian ini nilai capaiannya ini 86 nah 86 itu masuk kriteria apa apakah amat baik baik cukup atau mungkin sedang nah itu nanti kita lihat di hasil aksesan kita adalah dari PKG tahun 2019 nah kalau ini aslinya masuk nilai 84 untuk nilai PKG-nya nah ini masih dalam kategori baik kalau baik berarti nanti ini dilihat di sini kalau baik ini jangan memilih yang AB padahal di sini kan statusnya sama jadi merencanakan dan melaksanakan pembelajaran mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran menganalisa hasil pembelajaran dan melaksanakan tindak lanjut hasil nah ini kriteria adalah B maaf ya ini dia harus ketika ngeklik dia harus sudah beralih nah ini kalau kita nilainya B nah itu nilainya B berarti kategori baik itu angka kreditnya 29.75 target kita adalah yang B kalau A berarti amat baik ini yang sebagai gambaran adalah tahun 2019 pada laporan penilaian penerja guru atau PKG-nya jadi hasil dari PKG ya kita pilih yang B ya kriterianya silahkan disesuaikan ini kuantitas atau jumlahnya ini biasanya kalau di guru ketika melakukan PKG itu ada dua yaitu ada sumatif sama informatif nanti disesuaikan di sekolahnya masing-masing nah ini kalau jumlahnya kita pilih dua karena ini nanti berhubungan dengan breakdown yang kedua untuk waktu waktunya saya buat dua dua bulan jadi mungkin nanti bisa di bulan Juni sama di bulan Desember kita klik simpan nah ini sudah muncul menencanakan lagi kriteriannya B B itu adalah sasaran kita adalah dengan nilai yang baik ya ini secara baik ini dua laporan berarti nanti di Juni sama di Desember kalau misalkan membuat di satu sasaran atau mungkin hanya satu tahun berarti di saya buat 1 Desember itu tidak boleh nah ini jadi satu laporan nanti berarti kita buat di Desember nah ini silahkan disesuaikan dengan keadaan yang ada di sekolah masing-masing baik ya musuh utama kita lanjutkan lagi lanjutkan yang kedua adalah meraksana pengembangan diri ini termasuk ini menjadi pengaksudian sekolah dulu kita boleh musuh utama caranya sama seperti yang tadi sekolah nah ini kita pilih dulu nah ini membuat karya turun modul oh sorry sorry ini kalau membuat ini masuk menjadi pengawas di sekolah ini masuk di unsur penunjang ini unsur utama kita masuk dulu pengembangan diri kita melaksanakan nah ini dicari disesuaikan dengan yang sama tapi ternyata ini banyak di pengembangan dirinya kalau kita lihat disini ya kalau kita lihat disini ini ternyata kita masuknya menjadi pengawas nah menjadi pengawas penilaian pada proses hasil belajar nah kita jangan lupa ini kriteria ada A, B, A, C, B, K, dan S jadi ini namat baik baik cukup kurang sedang kita pilih menjadi pengawas ini kita pilih yang B misalkan jumlahnya adalah 2 kita buat 29 kita simpan yang perlu diperhatikan adalah ini total WPT jenis kegiatan untuk box C nah ini masih 61.900 padahal minimalnya adalah 75.000 nah itu ada informasinya ada disini ya jadi minimal adalah 75.000 menit nah ini total WPT setiap ASN minimal 125.000 jam atau 75.000 menit dalam setahun ini masih belum ya karena masih 82% statusnya masih TMS jadi harus dibuat lagi kita lihat menjadi anggota PGRI kita tambah lagi kita ketikkan profesi kita masuk di sini di mengikuti diklat nah ini mengikuti diklat nah ini kita lihat misalnya kita mengikuti diklat fungsional namanya antara 30 sampai dengan 80 jam klik nah ini jumlahnya berapa misalkan 2 misalkan kita buat 2 bulan kita tombol set nah ini masih belum ya masih 87 kita tambahkan lagi ini kita diklat sudah nah ini kita tambah lagi di unsur utamanya silahkan nanti dicari disesuaikan dengan kegiatannya nah ini mungkin membuat alat peraga atau mungkin membuat artikel membuat buku nah itu disesuaikan dengan kegiatan yang ada di sekolahnya masing-masing nah misalkan ini kita tambah satu lagi ini video video bahwa nah ini ya ini banyak sekali nanti silahkan disesuaikan nah ini misalkan ini kalau di usur penunjangnya itu sudah di mohon maaf di usur utamanya sudah selesai ya jadi ini masih belum bisa mencapai kalau kita lihat ya ini saya kasih contoh saja biar bisa setasnya tidak TMS atau bisa memenuhi syarat nah ini misalkan kita membuat makalah misalkan membuat makalah ini ya kita membuat makalah misalkan satu kita buat di dua bulan nah ini makalahnya misalkan kita buat dua misalkan kita buat dua nah ini ya masih kelas sedikit ya kita tambah lagi misalkan kita membuat modul ini yang di tingkat sekolah saja misalkan kita buat dua misalkan 49 nah ini ya jadi statusnya total WPT atau jenis kegiatan untuk kopsi sudah 101% nah ini artinya untuk pembuatan SKP sudah bisa dikirim ke atasan langsung nah ini hanya ada di unsur utama nanti kalau mau nambah di unsur penunjang itu sama unsur penunjang caranya sama itu yang usur penunjangnya ini ada misalkan membimbing prakering untuk judusan SMK misalkan dua bulan waktunya dua bulan nah ini ya jadi ini untuk yang usur penunjang ini untuk yang usur utama misalnya kita tambah lagi di usur penunjangnya misalnya kalau di misalkan mendapatkan penghargaan itu juga boleh misalkan jadi anggota kepalamukaan itu juga boleh misalkan ada lagi usur penunjang menjadi pengawas ujian nasional nah kita cari disini nah ini menjadi pengawas ujian tingkat nasional misalkan satu satu simpan nah ini ya jadi ini unsur penunjang ini adalah unsur utamanya nah ini kalau sudah muncul tombol kirim ke atasan langsung itu artinya ini sudah SKP nya sudah lebih dari yang di standarkan jadi minimal adalah 75.000 menit ini ini sudah 104% nah ini artinya sudah bisa dikirim ke atasan langsung ya jadi untuk SKP nya ini sudah MS atau memenuhi syarat jadi seperti itu nah ini kalau misalkan ada yang salah atau mau edit ini tinggal dipilih disini ya edit atau delete misalkan salah tinggal di edit ini bisa di edit nah terus yang kedua yang diperhatikan adalah status target status target itu nanti ada BV BV adalah belum di verifikasi nanti ada lagi yang sudah di verifikasi dan sudah disetujui nah jadi yang pertama untuk guru itu membuat target kerja atau sasaran nah setelah itu yang kedua target kerja sudah ya ini nanti di klik kirim ke atasan perhatikan dulu ini nanti jangan lupa ini sasarannya kita cetak dulu kita cetak ya nah ini ini adalah sasaran kita nah untuk mencetak itu masuk di tombol paling bawah ini formulir SKP sasaran SKP ya ini di formulir sasaran SKP nah ini dilihat nah ini kalau mau cetak kalau lihat dulu berarti ini ini SKP kita di cetak nanti diperhatikan dulu ya kalau sudah fix sudah betul nah ini bisa di cetak kalau cetak munculnya adalah excel nah ini excel kita buka excelnya seperti ini nah ini silahkan nanti dicetak dulu ini di cek terus kalau sudah oke baru ya kalau sudah oke masuk lagi ke target kerja nah ini silahkan di klik kirim ke atasan langsung ya maka ini nanti untuk tombol aksi ini nanti sudah tidak bisa berubah semuanya sudah akan hilang ya ini sanggap sudah fix kita kita kirim ke atasan langsung nah ya jadi proses update telah berhasil nah ini ini nanti kalau sudah seperti ini kalau posisi nanti ya ini posisinya bv atau belum diverifikasi maka ini masih bisa dilakukan editing jadi masih bisa di edit ya tapi kalau nanti statusnya ini sudah disetujui atau sudah diverifikasi maka tombol ini akan hilang ya ini menunggu catatan dari atasan nanti atasan akan melakukan verifikasi dari sasaran kerja atau target kerja yang telah dikirim ya jadi untuk pembuatan SKP atau target kerja sudah selesai nah nanti selanjutnya setelah target kerja nanti ada breakdown target kerja nah breakdown target kerja ini akan muncul apabila nanti untuk target kerja atau sasaran SKP kita sudah disetujui oleh atasan langsung nanti kalau sudah disetujui maka tombol ini akan hilang semua nanti kita akan bisa melakukan breakdown target kerja ya untuk pembahasan breakdown target kerja kita akan bahas di sesi selanjutnya ya jangan lupa pantau terus channel ini supaya nanti kita juga lebih semangat lagi dalam membuat informasi-informasi terupdate mengenai SKP pada aplikasi e-master tahun 2020 2020 jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe bagi yang ingin bertanya atau mungkin ada sesuatu yang ditanyakan silahkan bisa ditulis di kolom komentar atau mungkin bisa di inbox kita terus saya mohon maaf apabila dalam memberikan penjelasan mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin ada kesalahan dalam menyampaikan mungkin petunjuk atau mungkin dalam menyampaikan hal-hal yang lain saya mohon maaf berarti silahkan kita sharing supaya benar sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlagu baik terima kasih semuanya jangan lupa klik tombol subscribe dan saya lupa bagi yang informasinya bermanfaat silahkan di like silahkan di share dan tetap semangat dalam melakukan step pekerjaan kita baik terima kasih teman-teman semua saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati